Oke rekan-rekan kembali lagi ke channel tukang dadakan kreatif Kali ini saya akan membuat jendela Atau lebih tepatnya saya mau merehab ya rekan-rekan Jendela yang sudah hancur Dengan menggunakan kanal C pejaringan Bukan dengan holo pejaringan ya rekan-rekan Gimana cara bikinnya Ikuti terus videonya Oke pertama-tama kita buat pola untuk Bikin cowaan untuk lipatan kotakannya ya rekan-rekan Untuk ukurannya ini 7 cm setengah ya rekan-rekan Kemudian kita garis miring seperti ini Kemudian sampingnya kita garis juga Kemudian untuk bagian belakangnya kita garis juga Dan nanti yang dipotong yang kita kasih tanda silang ya rekan-rekan Jadi yang gak ada tanda silangnya Gak kita potong Kemudian untuk mempermudah dan untuk terapian Kita potong menggunakan gerinda listrik ya rekan-rekan Jadi kalau potongnya pakai gunting biasa Untuk posisi miringnya nanti agak susah ya rekan-rekan Jadi biar hasil potongannya rapi Kita gunakan gerinda listrik ya rekan-rekan Kita potong yang ada silangannya tadi Seperti ini ya rekan-rekan Dan untuk pinggir-pinggirnya jangan lupa Kita potong biar gak tajam ya rekan-rekan Dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Tinggal kita lipat aja Yang lurus kita lipat ke dalam ya Dan untuk ukurannya ini berbeda-beda ya Karena saya mengikuti jendela yang ada Jadi untuk ukurannya ini 40 x 120 cm ya rekan-rekan Jadi untuk cara pasangnya atau untuk cara menggabungkannya Nanti seperti ini ya rekan-rekan Untuk cara potong pojok-pojokannya sama ya Untuk polanya seperti tadi ya rekan-rekan Kemudian untuk di setiap pojoknya Nanti kita paku ripat atau kita paku roping ya Terserah rekan-rekan mau gunakan paku ripat atau paku roping ya Kemudian untuk bagian dalamnya Kita potong setengah atau 3 x 4 ya rekan-rekan Untuk kanal C nya Kemudian nanti kita masukkan ke dalam Kita masukkan kedua sisinya di bagian dalam ya rekan-rekan Kalau mau lebih rapi lagi untuk bagian dalam ini Rekan-rekan bisa pasang full dari bawah ke atas ya rekan-rekan Kemudian nanti untuk bagian samping kanan dan kirinya Kita paku ripat ya rekan-rekan Jangan kita gunakan paku roping Karena nanti terlalu timbul untuk paku ropingnya Jadi ini untuk mempermudah pengaburan Saya gunakan paku roping untuk membuat lubangnya ya rekan-rekan Kemudian tinggal kita paku ripat Untuk di bekas pengeboran pakai paku roping tadi ya Kemudian nanti untuk bagian sisi luarnya Kita pasang lesiko aluminium ya Kita pasang dulu untuk bagian luarnya Kemudian baru kita pasang untuk kacanya ya Setelah kaca kita pasang Untuk bagian belakangnya atau penjepitnya kaca Kita pasang lagi lesiko aluminium ya rekan-rekan Untuk bagian dalam rekan-rekan bisa gunakan paku roping ya Atau terserah rekan-rekan mau gunakan paku ripat atau paku roping Gak apa-apa ya Dan untuk lesiko aluminiumnya Kita gunakan yang ukuran 1,2 mili ya rekan-rekan Kemudian untuk cara pasang engselnya ya rekan-rekan Kita gunakan paku ripat ya Yang ukuran 4 mili ya Biar lebih tebal dan lebih kuat ya Kita pasang sebanyak 3 buah ya rekan-rekan Dan kenapa kita gunakan paku ripat Bukan paku roping atau skrup ya rekan-rekan Karena untuk paku ripat ini Lebih nyengkramnya lebih kuat Dan gak mudah untuk dicopot ya rekan-rekan Kemudian untuk cara pasang gagang pegangannya Kita pasang dan sama kita gunakan paku ripat ya Untuk menguatkannya Dan untuk hasil akhirnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Ini yang sudah kita pasang semuanya Jadi tinggal untuk pemasangan aja ya rekan-rekan Cukup rapi ya untuk bagian luarnya Dan untuk hasil yang sudah kita pasang ya rekan-rekan Nanti seperti ini ya Cukup rapi ya untuk Kanal C nya Dan ini untuk yang sebelah Belum lagi saya ganti ya rekan-rekan Nanti kita samakan menggunakan kanal C ya Oke semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan semuanya Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih